Kau diri aku Halo Halo om, ini aku Rehan Gimana om udah ada kabar tentang Syafah? Belum re Om sudah pupus harapan Kemana lagi harus cari dia Ya om, om harus sabar dong Terus banyak berdoa Aku yakin kau siapa baik-baik aja Dan kita juga harus terus nyari Syafah Kamu bener re Om selalu berdoa buat keselamatan Syafah Terima kasih ya, Re Iya, Om Yaudah, nanti kalau misalnya ada kabar tentang siapa Om langsung hubungin aku, ya Baik Eits, Bung Rehan Kok mukanya yang teguk, sih? Jangan teguk, dong Iya, lo rasain aja dulu tinggal pacar Baru boleh komentar, ngeliat muka gue Yaudah lah, sob Pokoknya, kalau lo butuh bantuan Tinggal komi aja, oke? Lagu lo burang kutub Hah, kalau gue nelfon lo yang ada lucu Rhat dong, kan lo bujang laku Jodoh deh, gue kerja dulu ya Iya, 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 tati ya Wits, Yayang Kisya Yayang, habis dimarahin sama Pak Dika ya Udah tau kan, masih beginanya aja Eh, aku ingetin satu hal ya Nama aku Kisya Bukan Yayang Ngerti? Taruh deh, aku kesini karena aku mau tanya sama kamu Biasanya mukanya Rehan oke, ganteng, keren Kenapa sekarang jelek kayak kamu ya? Ya sayang kamu, kayaknya harus siap-siap tisu Atau sapu tangan lah Soalnya, Rehan abis ditinggalin sama calon istrinya Iya, ngilang gitu aja, kayak kena sirup gitu Istrinya ngilang, calon istrinya Calon istri? Memang calon istrinya Rehan siapa? Namanya Sava Tapi, kamu gak akan kenal Soalnya dia bukan anak royal Ya, pokoknya sayang Kamu jangan ngilang tiba-tiba ya Jangan tinggalin aku Aduh, uuuh, emang dasar muka bikin emosi Aduh, disendu-sendu terus Enak Oh, ternyata bener kata Marvel Sava itu pacernya Rehan Dasar munafik Muka sih boleh polos Ternyata pelakuan Ngambilin anak orang Aduh, sukeisha rebek sih emang tuh ya Gak bisa juga rahasia banget Untuk matinya ada gak ya? Aduh, gue gak salah, gue gak bohong Eh, Pak Ade, dari mana ya, Pak Ade? Oh, habis ngobrol sama yang Keisha Biasa dong Tapi kok dia belum balik ya? Mungkin dia danan dulu di toilet Biar keliatan tambah cantik, Val Bener gak? Oh, Keisha Lo ada tren gak? Mandi Udah, tadi gue ketemu dia sih Tapi Makanya masih suntuk, Sob Kasian dia Apa kita bikin iklan di koran aja ya Buat nyari Sava? Ini Sava, hamil, bikin pusing satu Indonesia Tau gak semua pusing Gila ya Gue pusing Rehan pusing Dika pusing Ehm Aurel? Juga Pasti lah, kalau mau tau Gawat Gue kesihin gue gak tega Gila Melihatnya Woi Fel Woi Bongong aja Bongong aja nih anak Mana Keisha Ini Keisha Gak ada kan ya Gak ada Gak tau Marvel Kamu jadi orang Jancelamitan ya Kalau makanan itu Bukan punya kamu Jangan dimakan Apalagi dihabisin Jangan jadi orang barbar Yang maru Kalau kamu mau juruk Bali Modal dikit dong Loh Fel Lo suka ngambil makanannya si Doi Terus Juruk balinya mana? Kok gue gak dibagi Fel? Enggak Gue gak makan jeruknya Makanya Lagipul kok singa Suka jeruknya Gue heran loh Macan Suka jeruk Biasanya kan dagingnya Ini macannya lagi Ini kali vegetarian Aduh Kenapa aku inget terus ya Umumannya Keisha Maksudnya dia apa ya? Ah Kayak gak kenal aja Dia siapa Yang dikepengenin itu kan Aku berantem sama Marvel Kalau bisa putus Enggak Enggak bakalan terpengaruh Sama umumannya dia Kamu gadisku yang cantik Halo Halo Mel Aduh Mel Mama kamu tuh dari tadi marah-marah Terus Dia kayaknya masih kesel banget tuh Sama Tenta Anggi Aku yang mau istirahat Jadi pusing deh Yaudah Yaudah Kamu gak usah pusingin ya Kamu kan tau Sifatnya mama tuh seperti apa Yang penting sekarang Kamu jaga diri kamu baik-baik ya Rel Loh Kok malah ngajarin aku sih Kalau aku sih bisa jaga diri aku sendiri Tapi Emang ada seribu-ibu itu aja yang rese Repot Eh Mel Rehan gimana? Dia udah ketemu sama Syafa? Syafa belum pulang Mungkin dia masih sedih kali? Aural Udah dulu ya Aku mau kerja Kok dia sekarang jadi perhatian banget ya Sama Rehan Tapi gak apa-apalah Bagus dong kalau dia punya temen Sekarang berarti Yang tinggal aku pusingin adalah Masalah mama Aku harus ngomong nih sama kakak Halo Ah Kak Dika Aku perlu bicara sama kakak Bisa gak sekarang kita ketemuan Di taman deket kantor Oke Kita ketemu disana Kamu kayak saya udah dateng Suruh dia tunggu saya disini Saya ada urusan bentar Dasar Fel Itu orang senaknya aja Coba kalau kita yang keluar Gak akan boleh kayak gitu Hei Yu Tolong jaga meja A ya Merti kan maksud A Kalau udah apa-apa Yu yang tangg jawab Terima kasih Aduh Udah makin banyak aja orang yang tau Kalau aku hamil Jangan-jangan Temennya Marvel tadi bakal ngomong sama Ren Kalau aku hamil Aduh Enggak-enggak Aku yakin Marvel pasti bisa mengatasi hal ini Adah Daripada aku mikir yang jelek terus Mendingan aku jalan-jalan aja deh Refreshing Kalau gitu aku mau ke toko perlengkapin bayi aja Pasti gak ada yang mergokin aku disana Kan mereka gak tau kalau aku hamil Ini gimana ya Kalau misalnya Dika sama Melati Tahu kalau siapa itu Tadi hamil Anaknya Dika Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau miralkan Melatinya gak ada kemana ya Cewek Gatau Fel Tadi Mbak Melatip buru-buru pergi sih Tapi gak tau kemana Buru-buru Kok gue gak tau ya Siska Jangan-jangan Melati nemuin Aditya lagi Psst Gak mungkin lah Mbak Melati itu udah benci banget sama Mas Aditya Ya gak mungkin lah Bisa sih Iya juga sih tapi Wah saya gak pernah liat sih pak Aduh taksinya lama banget deh Ini hari pertama aku keluar Mudah-mudahan aja gak ada yang liat aku Aduh Safa Dimana kamu nak Mel Tuh mau kamu ngajak aku temuan disini Emangnya ada apa Enggak aku pengen bilang sama kakak Kalau ngomong sama mama Jangan ngebahas soal Pindah rumah kakak ya sama Aurel Emangnya kenapa Aku sama Aurel udah sepakat Kalau kita mau pindah rumah Dan menurut kita Kalau kita pindah rumah Hidup kita akan jauh lebih baik mel Iya kak aku tau itu pasti akan lebih baik Tapi tadi Pas aku kebutik Aurel tuh kepleset Tapi dia gak apa-apa sih kak Terus? Terus Mama jadi marah-marah sama Tanta Anggi Bilangnya kalau Tanta Anggi itu gak becus lah Ngurusin Aurel Terus marah-marahnya juga Sampai dibawa-bawa ke rumahnya Oma Jadinya pas Aurel ngebahas soal kepindahannya Ya semuanya pada gak setuju Masalahnya jadi ribet lah kak Padahal sebenernya Masalahnya itu intinya cuman Aurel jatoh Tapi dibesar-besarin sama mama Aku tau Ini pasti bukan salah mama Anggi Ini pasti cuman Aurel aja yang gak hati-hati Makanya kepleset Om mohon kamu ada bener ya Dan aku juga sempet mikirin masalah ini Mungkin untuk saat ini Emang sebaiknya aku tinggal di rumah mama dulu Tapi aku pasti sering-sering bawa Aurel ke rumahnya Biar Oma juga gak ribut Terima kasih ya Mel masukkan kamu Aku seneng deh kak Kita udah lama banget ya gak ngobrol kayak begini Biasanya setiap ketemu Kalau kita gak berantem Pasti debat Mel Aku tuh bukan tipe orang yang bisa ngukapin perasaan aku Tapi semua yang aku lakukan selama ini Itu karena aku sayang sama kamu Mel Kamu tuh adik aku satu-satunya Dan aku mau kamu selalu bahagia Ini gimana ya Kalau misalnya Dika sama Melati tau kalau siapa itu tadi hamil anaknya Dika Fel ngapain lu Ngapain kayak udah gede ini lagi mikirin aja Lagi besi medih Cia elah Bung Marvel ngapain sih bengong sini Ntar kesambet lu Yaudah mendingan kita ngopi aja yuk Di cafe deket kantor Yuk Ayo Sama nih gue Gue juga Guntuk Namanya sunduk Yuk Ngopi yuk Yuk Eh tetetetetet Mau pergi kemana geng Kayak isya ya Kebiasaan ya Ngapa sih bisa ada disini tiba-tiba Tau aja gue disini Loh kita kan satu geng Kompak dong Geng-geng-geng Genggu Tau gak ada lo Emang apaan sih geng-gengan Gue gak ngerti deh kayaknya Ada-ada aja Tau Kalau gitu kita makan jeruk Bali aja yuk Mau Jeruk Bali? Emang dari Bali? Hah? Ngidam? Apa ngadung? Yaudah Kalau gak mau kepalanya Rehan ini benjol sama jeruk Bali Mendingan kita pergi bareng-bareng aja yuk Kalau kita sampel geng Jadi Ngindir Ada Ape Yeh Sob Mancem dia Mau ikut kesan di Kak Ayo udah gak supaya ngomong Aku harus beliin perlengkapan bayi untuk bayinya Aurel Ya lucu-lucu Ya bagus-bagus Jadi kan Aurel tau Kalau aku itu mertua jempolan Seneng banget deh bisa ngeliat baju-baju bayi buat anakku Seandainya aja Rehan bisa nemungin aku Aku jempolan upfront Terima kasih.